Yang memaksa kita mengumumkan, ngasih tau kabar segala macem, dari netizen juga gitu. Dulu banyak banget fitnahnya, ini Atta buru-buru nikah, gara-gara hamil luar nikah, hamil ini, kok gini ya beritanya. Akhirnya kita kasih tau ini masih negatif ya, sempet tuh saya bikin cerita gitu, ini masih negatif. Jadi jangan ngomong gitu. Dan orang bilang, ah itu bohong, di fake, segala macem. Kita tunjukin nih Alhamdulillah positif, jadi tanggalnya segini-segini, jadi gak ada fitnah-fitnah yang terus menyusuk hamil luar nikah, itu kan berat loh. Menjadi publik figur tentunya sulit untuk menutupi kehidupan pribadi dari sorotan publik. Dan ini bukanlah kali pertama Atta menuai hujatan dari warganet atas konten yang ia sajikan di media sosial. Terlebih kali ini, publik menganggap ia terlalu mengumbar banyak hal yang seharusnya tidak melulu harus jadi konsumsi publik. Lantas, seperti apa pandangan pakar media sosial terkait pandangan miring netizen terhadap Atta Halilintar? Benarkah semua dilakukan demi uang semata? Lalu bagaimana pula psikolog melihat kondisi Aurel pasca alami keguguran? Benarkah ia kini merasakan tekanan yang begitu mendalam? Lantaran pengalaman dukanya terlalu diekspos kepada publik. Menjadi keluhan oleh banyak netizen adalah karena seolah-olah terlalu mengemasnya menjadi sebuah produk. Tapi karena memang dia mendapat penghasilan dari situ, dia mendapat penghasilan dari audiens yang dia dapat di media sosial, sebenarnya sebuah hal wajar yang dia lakukan. Cuma ya itu tadi, tentu akan muncul pro kontrak. Secara psikologis, biasanya seseorang itu kalau sedang hamil itu memang agak tidak stabil. Makanya kalau orang zaman dulu selalu mengatakan, jika kita sedang hamil muda sebaiknya tidak gembar-gembur dulu. Kenapa? Semakin kita expose, nanti pada waktu terjadi misalnya keguguran atau apa yang memang kita tidak bisa prediksi sebelumnya, itu banyak sekali hal yang kemudian menjadi seperti hantaman untuk diri sendiri bagi si calon ibu terutama. Di sisi lain, apa yang terjadi kepada Aurel tentunya merundung kesedihan pula bagi orang-orang terdekatnya, termasuk sang ibu kandung, Kris Dayanti. Menurutnya setiap orang memiliki kadar tekanan masing-masing yang berbeda dengan pribadi lainnya. Seperti halnya pun Aurel, Kris Dayanti menyarankan kepada putrinya tersebut untuk lebih menikmati kehidupan tanpa terekspos oleh kamera sepanjang waktu. Karena hal itu dapat membantu mengurangi tekanan yang dirasakan. Terlebih, jika kehidupan seseorang sulit untuk luput dari sorotan publik. Padahal kalau kita melulu membuat kondisi kita sampai exhausted atau kecapean dan stress, kita perlu diem dulu. Tidak perlu harus develop terus-terusan hidup kita untuk orang harus tahu gitu. Itu kan juga pasti ada tekanan ya. Jadi, sampai saya bilang relax, jalan-jalan, tanpa ada kamera, tanpa ada ini, santai, pasti lebih enak. Tanpa ada kamera, tanpa ada ini, santai, pasti lebih enak. Ya, yang pentingnya sekarang kita mau cerai pikiran, biar nggak stress juga kepikiran mulu kan. Kalau ngobrol berdua kan masih suka nangis, suka nangis. Jauh, dan kita mau...